itu dua barcode-nya tadi sekali teliti sekali kita bisa buat ini aja yang dari Mas Win kita tampilkan rewet perawatan saja tambahkan yang SEP-nya ya kan SEP sama billing di dalam ini dok iya coba mana sih ini kan resum memang dia ngintur ya iya ini kan resum ini ya sudah bikin dari sini yaudah nanti kita lihat lah kalau nggak yang yang udah dibuat sama siapa sih yang rumah sakit di Blitar itu Siti Aminah Aminah Blitar oke terus tadi apa lagi rupa ini ini generate claim generate claim terus apa lagi yang mau tau oh konsul lembar konsul jadi konsul itu disini ya disini ada surat konsul nah surat konsultasi nah ini nanti yang konsulnya itu bisa sesama DPJP ya bisa juga nanti dari rawat inap ke rawat jalan tuh no your connection unstable oke ini nanti gini saya lupa ya alur saya buat itu OS dengan misalkan kejang ini ke siapa nih ke dokter kotronada simpan nah terus nanti si dokter kotronadanya itu kalau nggak salah ngeklik yang disini ada jawaban konsul nah ini di klik disini jawaban konsul nah ini nanti jawabannya dengan menu yang sama dok beri obat kejang simpan jawaban udah kayak gitu gitu doang ini ada tadi surat konsul itu dok ya surat konsul ini tinggal sedot aja yang di mshani begitu yuk ada lagi nggak gini kalau jadi kalau permataan jadi kayak gini ada ada ini ini keren nih dari bang amir saya senang lihat itu sebenarnya itu kendala dari dokter disini kan saya tanya kenapa nggak mau ini kan alasan dokter itu pasti itu dok masa saya mau nginput keluar dulu dari menu ini masuk lagi menu ini betul sama mas semua pengen satu tampilan ya jadi ngejar target saya ngerjain ini yang bagian show up ini ya makanya yo ada lagi nge sebelum ditutup nanya dok saya ngerjain dok untuk bukti pelayanan dok soalnya ini kan lagi PKS nih sama BPJS nih bumi ayo ayo nah itu minta bukti pelayanan ada nggak ya dok di Simereskan SBPK kan surat bukti sudah ada itu di resum di resum aku nyari di resum di resum di resum coba ya pernah melihat pernah melihat cuma nggak ketemu kemarin di surat pelayanan pelayanan kesehatan bukan surat bukti SBPK nggak SBPK bukan surat bukti pelayanan surat bukti pelayanan iya SBPK coba bikin aja resum nanti jadi ada di resum ada resum disini loh resumnya terpenuhin lah kalau nggak ada iya harus isi dulu oke simpan disini coba ya ini loh surat bukti pelayanan ini loh iki loh iki loh iya 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 baru kelihat dulu juga saya nyari-nyari ternyata ngumpetnya di resum nah itu tapi ini di upload karena untuk pengklaiman pakai ini kan sekarang kan oh gampang aku nyari tengah liat cuma katamu kemarin dimana di cari di cari tulisan esoteka memang nggak nemu kalau itu di menu nggak ada dimana nggak ada sama sama dulu juga nyari sama nanya wira tidak menyelesaikan masalah lembar keluar masuk lembar apa lembar masuk keluar itu lembar keluar masuk lembar keluar masuk itu yang mana sih di rawat inap kalau di cari kalau di cari di surat di surat lembar keluar masuk di cari masuk keluar namanya ya namanya ya memang datanya belum menarik iya itu itu perlu diperbaiki kan sudah ada tutorialnya emang ini bug harus dibenerin ini kan nomor nilai satrip nih iya betul namanya sama semua ini auto auto semua berarti kalau yang ini kan semuanya kan tulisan tangan kan ini ini kan tulisan tangan narik datanya tumbuh enggak narik datanya enggak enggak ini tulisan tangan ini kalau mau narik data silahkan mau dipanyai reportnya kalau ini narik data kan menikah menik islam kalau ininya kan enggak iya sudah agak garip oke yuk apalagi yuk kemarin kan aku nyoba pakai linux ini di poli semua poli kita coba terus kita install printer sesuai dan bisa jalan tapi posisi pagi itu enggak sesuai dengan margin atau ukuran kertasnya tapi kalau di windows itu udah pas oh oke nge-print apa nge-print surat semua surat-surat itu oh bentar printernya apa printer canon canon apa canon 2010 canon G2010 G2010 G2100 kali 2010 kayaknya memang masa driver itu canon G2010 2010 oh 2010 ya iya yang ada scanner-nya oh iya ini mah masa masa driver driver-nya paling dia langsung ke-detek kan ke-detek sih ke-detek tapi mungkin belum pas itu soalnya gini kalau beli printer yang support linux itu pakai merek hp karena dia punya driver open source nya kalau buat kalau bukan hp ya kadang-kadang tidak full kompabilitasnya gitu jadi rombak total itu surat-surat surat-suratnya reportnya total semua tadi ya kerjaan lagi ya sudah lah gak apa-apa daripada di gerbang sama microsoft nah iya sih iya apa-apa lah kak kelihatan kelihatan kerja itu cuman lumayan banyak banget ripot ya harapan sehat kan banyak rumah sakitnya kan keren iya sih permata hati juga banyak rumah sakitnya tapi beda-beda owner namanya aja yang sama permata hati permata bunda harusnya permata bapak gak ada yo lanjut siapa lagi bebas sisi bebas sampai op pasang notifikasi bentar ini oh iyo bang amir silahkan notif notif sbarnya kayak gimana silahkan share notif sbar katanya pakai alarm pakai apa oh ada digitab saya ngedot lagi oke nanti tak sedot lah berarti sbarnya ada notif lagi nih ke dokter yang bersangkutan oh ya sudah oke nah oke kan keren nih si Wira biar ngeces lagi nih ada sbar ada notif nanti kita kasih ke MSANI ada dokter yang pengen itu apa nih cara narik data alamat pasien dan ruang perawatan di RPT pemeriksaan gimana dok RPT inah pemeriksaan yang mana ya RPT inah ini dok coba coba bentar kita cari dulu pokoknya kalau habis waktu berarti udahan ya kapan-kapan lagi kalau belum selesai anda belum beruntung ini gabut aja nih karena sudah beres kan di itu eh besok sehari lagi di apa RSUD Bintan ada lindung oke coba ya RPT inah pemeriksaan dot jasper yang mana sih kalau yang kamar inah ingin kan kode itu dok kode dan pakai alias gitu dok yang mana kan kalau kita yang saya bikin kemarin itu kan manggil kok munculnya kode kamar dok bikin ruangan kode kamar yang dikeluarin bukannya nama kamar oh itu inner joinnya jadi inner joinnya nah ini nama kamar ini dia tuh oke yang disini inah data data pemeriksaan rawat inah narik apa alamat narik alamat pasien dan ruang perawatan oh ini kan yang swap perawat inah kan berarti yang reportnya itu yang kita tambah kamar atau ruangan coba mencari disini misalkan kita isi disini simpan disini disini cetak sini iya berarti disini mau pengennya ruang perawat ruang alamat pasien dan ruang perawatan kalau alamat pasien kan di DLG reg kalau ruang perawatan kalau ruang perawatan berarti ngambil dari dari kamar juga ya harus dicari di kamar inap kode yang muncul dok kode yang muncul kode kamarnya yaudah misalnya kan kode kamar inerjoin lagi kode kamar di inerjoin ke kamar gitu bangsal bangsal ya kalau dia kode kode itu di bangsal gitu salah di kabel misalnya sudah lah gampang ini coba cobain aja ini kayak cuma gini doang coba lihat kodenya kayak gimana sih ini dia kalau ditambahkan disini sih agak susah juga paling nyarinya itu yang ada kamarnya itu kan disini nih di rawat inap cari aja repot yang ada kamarnya dimana sih biasanya yang ada kamarnya itu di apa ya dulu ya ada kamar transfer antar uang juga ada ya ini manual ini kan penilaian ya penilaian yang dulu ini apa sih namanya yang dulu format-format kan disini coba yang ini yang gizi coba yang gizi eh penilaian awal penilaian awal bukan penilaian awal ini kan langsung pom bukan yang langsung pom ada yang ada yang format saja kayaknya udah dihapus jadian saya iya yang format-format yang format-format format blanko lah cetak-cetak cetak-cetak yang blanko-blanko ya dok iya yang blanko-blanko coba laporan surat coba ya nah ini kayak coba penggunaan obat ada gak nah ini loh nah ini kan ada kamar nih oh iya tuh ada kamar rincian penggunaan obat ini dimana disini laporan dan surat ya laporan dan surat rincian penggunaan obat 1,2,3,4,5,6,7,8 yang 8 berarti dibuka di kamar inap DRG kamar inap rincian penggunaan obat MN surat mana ya MN laporan rincian penggunaan obat nah rincian obat nah seperti ini oke dia main-main prepare statement juragan berarti nanti harus pakai prepare statement dulu nih iya kan tuh prepare statementnya kemana ini kan tuh kan kesini nih rawat gabung nomor rawat terus disini dia nah alamat pasien nih kan bisa nih alamat pasien ngambilnya dari alamat berarti disini nanti nah ini loh nah kejawab nih ya berarti bikin prepare statement dulu terus nanti ada lagi yang disini nah disini berarti kamarnya mana kamarnya nah ini ya kan kayak gitu sop dicoba-coba aja terus yang lainnya ada lagi gak gak ada ya yuh lanjut 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 oke habis kalau habis mau saya tutup nih nanti kita upload ya 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 dok mau repahan mau lihat tiktok saja oke 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 oke